Sopir truk dan kernet yang terdaprak kereta api 112 berantas relasi Jakarta-Pelitar di Jalan Madukoro, Kota Sumarang, Jawa Tengah, saat ini telah diamankan dan diperiksa di Polsek Kecamatan Sumarang, Barat. Sopir truk berinisial HS, warga Kendal, Jawa Tengah, serta S, warga Temanggung yang merupakan kernet truk, saat ini telah menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan kepolisian. Kasat Lantas Polres Tampes Sumarang, AKBP Yunaldi mengatakan pihaknya hari ini sudah meminta keterangan kepada sopir dan kernet truk. Nantinya polisi juga akan meminta keterangan petugas Palang, Masinis, serta asisten Masinis. Saat ini sopir truk dan kernet masih bersatu sebagai saksi. Polisi juga masih mendalami apakah sebenarnya adalah larangan untuk truk melintas di Jalan Madukoro. Dan hari ini kita sudah minta keterangan terhadap pengumudi truk dan kernetnya. Ya, sudah minta keterangan. Besok kita akan minta keterangan petugas Palang, termasuk Masinis kereta api maupun asisten Masinis. Terima kasih telah menonton!